Intro Bedanya maling ayam sama maling duit negara itu, dikita aja. Kalau maling ayam, mencuri karena butuh makan. Kalau maling duit negara itu, mencuri karena butuh kaya. Intro Yang barusan itu ada Rubicon, Hammer, Cadillac Escalade, Vellifier, BMW Sport, Lexus. Yang punya bukan orang sembarangan, tapi tersangka korupsi. Bukan hanya mobil mewah, tapi motor mewah juga. Ada 4 Harley Davidson, BMW, Ducati, 2 motor trail KTM, 8 mobil dan 8 motor, semua harganya mahal-mahal. Tapi sebanyak itu, dipakainya kapan? Kalau kebanyakan ditaruh di garasi buat apa juga kan? Dan ini dimiliki oleh satu orang. Yang barusan itu yang dibawa dan disitah KPK ke Jakarta. Masih ada 7 lagi yang disimpan di Banjarmasin, Kalimantan. Semua adalah barang bukti korupsi dan gratifikasi. Tersangkainya, Bupati Nonaktif Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. Prestasi belum moncer dari daerah yang belum banyak dikenal, tapi selera soal kendaraan, luar biasa. Gak apa-apa juga sih. Tapi sayang, belinya diduga hasil merampok uang negara. Soal prestasi nih, sekarang Abdul Latif terkenal sebagai tersangka korupsi, bukan sebagai Bupati berprestasi. Dan ternyata, terlibat korupsi itu bukan kali pertama. Di kisaran tahun 2005-2006, dia pernah juga masuk penjara, karena korupsi. Tapi kemudian, bisa jadi anggota DPRD di Hulu Sungai Tengah. Kemudian terpilih sebagai Bupati lagi. Luar biasa. Begini, Abdul Latif itu hanya satu contoh saja. Koruptor di negeri ini sudah terlalu banyak. Mereka bukan maling ayam yang butuh uang buat makan. Mereka hanya orang yang tamak. Hukuman yang pantas adalah pemiskinan, rampas harta mereka, dan cabut hak politiknya. Titik. Ada ketentuan baru. Hamba Allah dilarang memberi sumbangan. Tapi jangan kaget dulu, ini terkait pemilu. Masa hamba Allah memberi sumbangan untuk acara kaya barusan. Memang, ada nasihat agama mengatakan, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Intinya, ikhlas. Tanpa pamrih. Tapi di politik, tidak ada makan siang gratis. Identitas hamba Allah, yang nyumbangnya tidak masuk akal, bisa jadi yang paling banyak minta pamrihnya. Identitas hamba Allah masuk kategori identitas tak jelas. Nah, karena tak jelas, bisa jadi. Sumber dananya juga tak jelas. Untuk mencegah orang yang tidak ikhlas itu, KPU buat aturan baru. Aturan itu bukan untuk melawan aturan agama lho ya. Nanti ada yang membanding-bandingkan lagi. Ini soal transparansi dan kampanye pemilu, termasuk pilkada. Konon, biaya politik itu mahal. Makanya butuh banyak sumbangan. Tapi itu alasan mereka yang tidak percaya diri. Mereka berpikir, suara rakyat bisa dibeli. Sudah banyak contohnya. Tidak transparan menimbulkan kecurigaan. Makanya, bagi Anda yang ingin menyumbang, tulis identitas Anda dengan jelas. Pastikan dananya berasal dari sumber yang jelas. Bagi para hamba Allah, daripada menyumbang buat pilkada, mending disedekahkan. Tetangga Anda mungkin masih butuh bantuan. Tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan, pasti banyak yang memerlukan sumbangan. Ngapain nyumbang untuk pilkada? Apalagi kalau ujungnya, kepala daerahnya korupsi juga. Kecuali Anda pengen dapat bagiannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali. Pemirsa jangan kembali. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati